Hai yang pertama Vaseline ini bisa dipakai untuk meratakan alis kita yang kurang rata biasanya tuh karena kita sering cabut alis jadi ada bagiannya masih bolong selain itu bisa juga buat menebalkan alis kalau dipakai secara rutin yang kedua sebagai primer eyeshadow agar eyeshadow kita itu bisa tahan lebih lama dan lebih keluar ya warnanya itu jadi lebih kelihatan dan lebih glossy yang ketiga bisa dipakai sebagai bahan untuk membuat eyeliner jadi kita ambil dulu secukupnya lalu kita panaskan sampai mencair ya Nah aku pengen bikin eyeliner coklat jadi aku ngambil dari eyeshadow yang berwarna coklat terus campurin ke Vaseline tadi udah agak cair itu kita aduk sampai rata lalu tuangkan ke wadah kosong yang kita punya dan biarkan selama beberapa menit nah ini ya jadi eyeliner coklat nih bisa dilihat yang keempat membuat bulu mata kita tampak lebih lentik sebelum kita memakai maskara setelah memakai Vaseline dan dijepit bulu mata lalu kita aplikasikan maskara jadi lebih gampang ya aplikasiinnya dan hasilnya yang kelima sebagai blush on dan juga lip balm sama seperti tadi kita panaskan di atas di atas api kecil lalu ambil lipstick dikit aja warna yang kamu mau kemudian campurin ke Vaseline dan aduk sampai rata nah tuangin ke wadah yang sudah tersedia dan tunggu beberapa menit juga nah jadi deh kita jadi punya blush on dengan warna yang kita suka jadi kalau kamu nggak punya warna orange kamu bisa bikin sendiri dengan campurin Vaseline dengan lipstick warna orange nah lalu apply ke pipi lalu ke bibir yang terakhir Vaseline bisa dipakai sebagai highlighter natural jadi hasilnya itu lebih natural ya semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan sampai jumpa kembang Terima kasih.